Viral seorang stand-up komedi di Lampung diduga menghina nama Nabi Muhammad dalam acara kampanye calon presiden Anies Baswedan. Saat ini komika tersebut telah menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Inilah potongan video viral terkait materi stand-up yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW saat ini sedang berseliwaran di dunia maya. Dan menjadi perbincangan para netizen. Materi komika bernama Aulia Rahman ini pun mengundang reaksi marah netizen. Melalui media sosialnya Aulia Rahman memohon maaf kepada umat Islam. Merhamdulillahirrahmanirrahim, saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Besakanis. Di materi tersebut, saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW. Saya hanya bermaksud menyindir orang yang saat sekarang ini memiliki banyak memiliki nama Muhammad. Cuman beberapa di antara mereka, kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Sekali lagi saya menyesali perbuatan saya, menyesali apa yang sudah saya sampaikan di acara tersebut. Saya mohon maaf kepada umat Islam secara keseluruhan dan umat beragama lain yang tidak ada maksud dari saya sama sekali untuk menghina Nabi Muhammad SAW atau menyindirkan agama saya. Saya mohon maaf, saya menyesali perbuatan saya. Sementara itu pemimpin komunitas stand-up komedi Indonesia, Ajis Doa Ibu pun menanggapi viralnya video tersebut. Ia turut memohon maaf kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Dari Bandar Lampung, Lampung, Tinus Ristanto, INews, melaporkan.